Hallaka sirun inda Allah, bainaka enta wa bainallah, hallaka sadakatun takhfa, lai'adamuha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kebaikan yang diperoleh seseorang ketika tersenyum. Senyum bukan saja berdampak baik secara biologis, namun juga bisa mendatangkan pahala. Rasulullah SAW dalam kesehariannya pun senantiasa tersenyum. Terlebih ketika bertemu para sahabat, Rasulullah selalu memberikan senyuman, sehingga membuat sahabat begitu sangat nyaman berada di dekat Rasulullah SAW. Seperti diungkapkan sahabat Abdullah bin Haris yang mengatakan bahwa ia tidak pernah menemukan seseorang yang selalu tersenyum sebanyak Nabi Muhammad SAW. Sementara, Jarir bin Abdullah juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tak pernah menolak saat ia melihat wajah Rasulullah. Dan Rasulullah pun tak pernah memandang Jarir bin Abdullah kecuali dengan tersenyum. Sedang seperti dalam keterangan hadis riwayat istri Rasulullah, Aisyah RA dijelaskan bahwa bertemunya seorang Muslim dengan saudaranya sambil tersenyum atau berwajah ceria adalah amal soleh. Tersenyum selain menjadi cara sederhana bagi siapapun agar dapat hidup sehat, namun banyak ahli mengaitkan antara senyuman sederhana memberikan efek yang bisa diukur pada kesejahteraan seseorang. Selain itu, senyuman juga bisa menjadi suatu prediksi biologis tentang berapa lama seorang bisa hidup. Jadi, mari mulai membiasakan tersenyum. Allahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!